5 Cara Mendewasakan Diri 5 Cara Mendewasakan Diri 6 Cara Mendewasakan Diri 5 Cara Mendewasakan Diri 6 Cara Mendewasakan Diri 1. Menentukan Tujuan Jika kamu tidak tahu apa yang akan kamu tuju untuk ke depannya, bagaimana kamu berencana untuk sampai ke target tujuan? Orang dewasa dan bertanggung jawab akan segera mendapatkan tujuan yang jelas. Penetapan tujuan memungkinkan kamu untuk menargetkan energi dan fokus pada aktivitas yang akan membantu mendorongmu menuju apa yang ingin dicapai. Yang kedua, hadapi masalah. Setiap orang pasti akan merasa stres atau depresi ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah. Namun, perlu diingat, semakin kita gentle atau berani dalam menghadapi masalah, akan ada hal yang bisa kamu tuai. Dan, hal tersebut tentu menambah pengalaman dan juga kedewasaan kamu. Tak penting apakah masalah tersebut besar ataupun kecil, namun teori dan proses kamu menghadapi masalah yang sangat utama. Setiap orang punya masalah. Dan, jika kamu sudah lelah dengan masalahmu, bagaimana kamu akan dewasa? Karena kedewasaan itu selalu penuh dengan permasalahan. Yang ketiga, mengendalikan diri. Coba dia belajar mengendalikan diri kamu sendiri. Mengendalikan tindakan dan emosi adalah tanda sebuah kedewasaan. Ketika kamu membiarkan emosi mengendalikan tindakan pada diri kamu, hal-hal bisa menjadi tidak terkendali dengan cepat. Dengan belajar menganalisis dan mengelola perilaku kamu, mungkin itu bisa sedikit menantang. Tetapi transformatif karena bisa saja membuat diri kamu jadi lebih baik. Yang keempat, intropeksi diri. Intropeksi diri merupakan hal yang paling sulit dilakukan oleh banyak orang. Meskipun teorinya mudah, kamu sudah menjadi orang dewasa, belum tentu kamu bisa melakukan intropeksi diri dan bersikap dewasa. Poin ini bernilai besar. Jika kalian bisa melakukannya, maka cara kamu untuk menjadi dewasa sudah sangat tepat. Yang kelima, mendengar lebih banyak. Kebanyakan orang cenderung memperlakukan percakapan seperti olahraga kompetitif. Tetapi pendekatan ini adalah kebalikan dari yang seharusnya kamu ambil. Mendengarkan adalah tanda kedewasaan, karena ketika mendengarkan, kamu mengembangkan pemahaman yang lebih besar. Lakukan cara ini perlahan, paksa diri kamu bisa lebih menewasakan diri, sehingga harimu lebih tenang, fokus, dan produktif. Semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!